Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bugs Rizka Family Terima kasih yang sudah menonton Bugs Rizka Family Hingga saat ini ya, terus support Bugs Rizka Family Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang membangun Terima kasih banyak Yang baru lihat channel kita Halo, kami dari Bugs Rizka Family Di sini konten-konten kita masih campur-campur ya Berisi tentang daily family vlog Tentang Kaiza, adik Kaiza, kakak Kenzi, papa Bugs, mama Rizka Dan inilah keluarga kita Kembali lagi Di sini mama Rizka mau sharing, mau bercerita Tentang tiga kata ajaib Yang bisa membuat anak-anak kita Jadi menjadi anak yang lebih ngerti ya Jadi gini sahabat, mungkin yang belum menjadi orang tua Juga bisa tetap menonton channel saya ya Jadi channel kami ini Karena Yeay! Bisa bosok, oh ini bisa punya anak nantinya Untuk orang tua Semua ayah, bunda, mama, papa yang ada di rumah Juga bisa kita sharing-sharing di sini Tentang parenting ya Tapi sebenarnya Kalau misalnya Mama Rizka cerita sih Karakter kakak Kenzi Dengan adik Kaiza itu memang berbeda ya Karena Kakak Kenzi itu lebih pendiam Jadi kakak Kenzi itu tidak Apa ya istilahnya itu Dia lebih menghadapi sesuatu itu lebih tenang Tapi kalau Kaiza ini karena masih balita ya Jadi dia juga masih Saya juga masih butuh Butuh Pengawasan yang lebih Karena pembentukan karakternya masih belum Kelihatan ya Kalau kakak Kenzi udah mau Beranjak remaja Udah mau 10 tahun Begitu Nah Ngomong-ngomong Tiga kata ajaib itu apa? Yang bagus untuk anak-anak kita Coba Yang tahu Atau yang mau nebak-nebak Di menit-menit pertama Apa Kata tiga ajaib itu Yang bisa bikin anak kita menjadi mengerti Yang bisa bikin anak kita menjadi lebih dewasa Yang pertama Gini ya mama Jadi yang pertama itu adalah kata Tolong Mungkin semuanya juga sudah Sudah Banyak yang tahu ya Tapi ini untuk sharing lagi Jadi kata tolong Kenapa harus ada Mengajarkan anak kita untuk Berbicara Dengan dia oleh Membiasakan diri Untuk Mengajak Anak kita Supaya bisa Mengatakan kata tolong Kata tolong itu nanti akan Tidak akan dianggap suatu perintah Bagi anak itu Tidak dianggap suatu perintah Jadi lebih kepada Heart to heart Kasih sayang Minta tolong Digunakan ketika Sang anak Atau Orang tua Membutuhkan bantuan Secara tenaga Secara pikiran Secara materi Contohnya Misalnya yang terjadi Di keluarga kami Itu Kalau yang Apa namanya Untuk yang tenaga ya Kakak Kenzie Atau adik Kaiza Adik Kaiza kan Masih kecil ya Masih usia balita Dan dia belum bisa Belum bisa membuat Susu sendiri Kakak Kenzie juga Belum bisa Membuat Atau menggoreng Neket sendiri Karena memang Masih belum diizinkan ya Karena berhubungan Sama Hapi Jadi Alhamdulillah Mereka selalu Mengatakan kata Tolong Untuk meminta Bantuan kepada Kami Sebagai orang tuanya Jadi Kaiza sekecil itu juga Selalu Ma Adik Minta tolong Dong Kuatin susu Gitu Biasanya dia Jadi Kalau mau meminta Susu itu selalu Diawali dengan Kata tolong Jadi Alhamdulillah Dia bisa Seperti itu Kemudian Untuk Yang Pikiran Contoh yang Minta tolong Versi yang pikiran ya Jadi misalnya Kakak Kenzie Atau adik Kaiza Menanyakan Sesuatu Yang mungkin Dia belum ketahui Tolong dong Pak Dijelaskan Kenapa Bumi itu Begini Atau Yang Biasanya Yang sering Ditanyakan Kaiza itu Kalau itu tadi kan Kakak Kenzie Kalau yang Tentang bumi Tentang air Tentang alam Tentang semuanya Itu banyak Ditanyakan Sama Kakak Kenzie Kalau adik Kaiza itu Tolongnya itu Ya nanyain warna Kadang Tentang Ilmu-ilmu pengetahuan Minta tolong Dijelaskan Kenapa kok Kakinya Ayam itu Dua Pokoknya Pokoknya Memang Tentang ilmu pengetahuan Jadi itu secara pikiran Dan yang Contoh Yang ketiga Itu Tenaga Tenaga Pikiran Kemudian Materi Materi Seperti Ini Berhubungan dengan Uang ya Misalnya Katakanlah Kakak Kenzie Memiliki Masih punya Uang saku Uang sakunya Masih ada 5 ribu Nah dia Pengen beli Buku gambar Yang besar Harganya Sekitar 12 ribu Jadi dia Dengan baik-baik Itu mengatakan Tolong Ini Kakak Masih punya Uang 5 ribu Mama ada Nggak uang 7 ribu Buat tambahan Beli buku gambar Yang besar Nah Disitu kita Sebagai orang tua Insya Allah Pasti mengusahakan Itu selama kita ada Tapi Jangan takut Untuk Memang Berkomunifikasi Kepada anak Misalnya Memang benar-benar Kondisinya Tidak ada Atau Yang diminta Itu mungkin Berlebihan Dan kita masih Belum bisa menjangkau Kita katakan Memang Belum ada Sayang Tapi dengan Komunikasi yang baik Jadi belum ada Ya nak Belum ada Nanti Kalau ada rezeki Seperti itu Atau Dengan cara Mungkin berbeda-beda Tapi ini yang terjadi Di keluarga Bakuska Seperti ini Jadi mungkin untuk Sahabat Bakuska Di rumah yang nonton Bisa sharing-sharing Kemudian Yang kedua Kata apa sih Yang menjadi kata ajaib Kan ada tiga itu Yang pertama tadi Kata tolong Yang kedua adalah Kata maaf Nah Buat saya Kata maaf itu juga Sangat penting ya Untuk interaksi Anak dan orang tua Karena Sebagai manusia Sebagai Makhluk sosial Kita itu juga Pasti memiliki Kesalahan Di dunia ini Nggak mungkin Orang nggak punya Salah ya Jadi Tidak ada Makhluk yang Sempurna Kesempurnaan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi memang Semua itu Pasti berbuat Salah Dan sekecil Apapun kesalahan Itu Kalau kita sudah Menyadari Oh ya ini kita Salah Harusnya Memang Meminta maaf Jadi Dibiasakan Untuk meminta maaf Contoh kecil Misalnya Kakak Kenzi Kan masih antarjemput Sama saya Sama mama Ini Karena satu arah Berangkat kerja Sama sekolahnya Kakak Di saat Saya menjemput Kenzi Itu telat Sekitar 15 10 Sampai 15 Menit Walaupun Saya sudah bilang Sama gurunya Bu Tuh ya Kenzi Di sekolah Titip Kenzi Dulu Karena Saya njemputnya Telat Disitu Saya Baru Sampepun Itu langsung Saya katakan Kepada Kenzi Kakak Mimi minta maaf Ya Mimi minta maaf Njemputnya Tadi Telat Karena memang Masih ada Urusan Tadi sudah WA sama Bu Gurunya Jadi Minta maaf Mungkin Kenzi Awalnya Karena Nelunggunya Lama Tidak ada Temannya Karena Temannya Sudah pulang Semua Pastikan Kecewa Kok Mama Lama Tapi Alhamdulillah Dia ngerti Karena Saya Begitu Datang Sudah Bilang Untuk Minta maaf Maafkan Mama Ya Nanti Insya Allah Lain Kali Kalau Misalnya Mau Njemput Telat Pasti Dikabari Dulu Gitu Jadi Tidak Sampai Ada Komunikasi Yang Buruk Antara Anak Dan Orang Tua Ini Bukan Saya Menguruh Ya Sahabat Beneran Ini Cuman Beneran Mau Sharing Aja Tentang Tiga Kata Ajaib Itu Yang Kita Implementasikan Kepada Anak Kita Jadi Kepada 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 Jadi Jangan Merasa Dikuri Karena Disini Kami Hanya Sharing Aja Terima kasih Banyak Sudah Mau Nonton Sejauh Ini Dan Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Kata Apa Kenapa Bisa Dikatakan Sangat Ajaib Karena Kata Terima Kasih Itu Juga Interaksi Antara Sesama Manusia Atau Orang Tua Dan Anak Jika Ada Kata Terima Kasih Itu Bentuk Penghargaan Misalnya Dapat Bantuan Dapat Pemberian Dapat Apapun Sekecil Apapun Untuk Dibiasakan Mengucapkan Terima Kasih Salah Satu Bentuk Apresiasi Kita Kita Sudah Dibantu Apa Kita Juga Mengucapkan Terima Kasih Contoh Kecilnya Sudah Dibuatin Susu Otomatis Adik Langsung Seperti Adik Kaya Jatuh Bilang Terima Kasih Mama Atau Kakak Kenzie Yang Tiba-tiba Mamanya Pulang Dapat Roti Terus Ini Buat Kakak Kenzie Sama Adik Kaya Terima Kasih Mama Nah Hal Sekecil Itu Aduh Jadi Bikin Melo Gitu Kalau Anak Seusia Mereka Yang Mungkin Bagi Semuanya Enggak Berarti Tapi Bagi Kami Pribadi Kalau Dia Sedikit Mendapatkan Kebahagiaan Kemudian Dia Bersyukur Dengan Bilang Rasa Terima Kasih Seperti Itu Tadi Pasti Kita Masya Allah Gitu Sahabat Jadi Tiga Kata Itu Tiga Kata Ajaib Yang Bisa Dipraktekan Di Semuanya Ya Untuk Sahabat Sahabat Yang Sudah Menikah Yang Maksudnya Yang Belum Punya Baby Pun Ini Juga Boleh Ditonton Jadi Jangan Diskip Jadi Biar Kita Sharing Sama Sama Disini Jadi Kata Ajaib Itu Ada Kata Tolong Ada Kata Maaf Dan Ada Kata Terima Kasih Gitu Saja Sahabat Ya Sharing Hari Ini Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Semoga Semuanya Sehat Selalu Terima Kasih Atas Dukungannya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Disini Saya Hanya Sharing Sharing Aja Jadi Jangan Merasa Dikurui Atau Kita Hanya Memberikan Informasi Aja Yang Kita Praktekan Di Keluarga Kita Jadi Semoga Bisa Memberikan Inspirasi Buat Keluarga Lainnya Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh